Pertama ya, kami sebagai korban yang sekaligus di PNC ini, gabungan dari berbagai kumpulan-kumpulan, ada delapan ya. Seperti kami, saya jadi pribadi dari PMKC, Persatuan Mitra Korban Cipaganti ya, sudah bergabung. Ada enam perkumpulan yang sudah bergabung ya, yang lain ini perlu untuk kawan-kawan media ya, bahwa mengumpulkan 8.700, bahkan tadi sudah hampir berapa ratus Pak Cari, sudah meninggal, itu sesuatu hal yang tidak mungkin, apalagi ini dari seluruh Indonesia. Tapi kawan-kawan media harus paham juga, bukan berarti kalau tidak bisa mengumpulkan jumlah segitu, berapa ribuan lah katakan, berarti asosiasi PMC yang kami sudah gabungkan sekarang ini menjadi tidak punya hak ya. Tapi dengan PMC ini, ya kita mau bergerak. Tolong mas media juga membantu, sehingga kegiatan kami yang terkait dengan pelaksanaan putusan MA nomor 647, yaitu putusan kasasi, bahwa di situ sudah disebut aset-aset yang sudah diinventarisir oleh ketaksaan akan dililah. Itu yang sebetulnya selama ini dua tahun, hampir tiga tahun, belum selesana ya Pak Harif ya. Nah itu, jadi kami putuskan mesti mengerangkut media, sehingga bisa memberitahkan ini ke masyarakat. Bahkan nanti kawan-kawan yang belum bergabung juga, ya itu tadi saya katakan. Bukan berarti asosiasi PMC ini menjadi tidak sah ya, kalau tidak bisa bergabung. Mungkin enggak mengingatkan itu seluruh Indonesia. Apalagi sudah banyak yang sudah meninggal ya. Tapi ya, saya yakin kalau media atau kalau dari media masa ini bisa berbicara di pabrik ya, itu pemerintah juga akan berpikir ya. Kita ini korban ini, tadi sudah diceritakan berkeluarga itu. Saya sendiri keluarga saya adalah penang kenal. Bahkan sudah meninggal yang tiga, ya. Tua tua-tua seperti itu. Jadi betul-betul yang kami ini juga tua-tua, yang tua-tua begini ya. Ya Alhamdulillah kita masih sehat ya Pak Harif. Itu ya sepanjang kita masih sehat Pak Harif, kita usahakan ini kita berjabat berhasil melalui pengadilan ataupun kita sahan. Kalau Bapak sendiri kerugiannya berapa Pak? Saya pribadi, saya pribadi ya, ya hampir satu M lah. Sembilan. Belum lagi anak saya, belum lagi ponakan, belum lagi kakak-kakak saya dan adik-adik. Bahkan sudah meninggal mereka ya. Jadi kalau dihitung-hitung sebetulnya, ingat jumlahnya itu. Bisa dua MR, dua MR. Pusing itu betulnya. Ya memang kalau tidak bergabung kami ini, ya tidak berpikir untuk memperjuangkan itu. Kalau kita ingat itu, pusing itu kekeliling. Tapi ya kita jadi sabar, jadi ya Pak Harif ya. Nah inilah kumpulan kita ini, kita buat masih ada waktu, keputusan MA yang belum dilaksanakan ya. Jadi disitu disebut satu poin, bahwa aset yang sudah dilelang akan dibagikan kepada korban jembatan secara proporsional melalui asosiasi. Andaikan pun tidak bisa seluruh 3,2 triliun itu bisa terbagi karena asetnya tadi juga diterangkan. Tidak semuanya sama seperti itu. Yang ada saja kita bagikan ke korban-korban jembatan. Hal kita, kenapa pun itu. Pak, ini kan cukup lama nih. Kendalanya apa? Jika memang tidak serealisasikan, akan melakukan upaya apa? Kendala. Nah ini, justru tadi juga pertanyaan kita. Justru itu kendala yang itu yang tidak jelas. Kita takkan kekejaksaan, dibelokkan ke pengadilan. Kita ke pengadilan, musik kekejaksaan. Sementara yang harus meraksanakan putusan MA itu tidak kekejaksaan dan pengadilan. Jadi pemerintah ini yang begitu. Jadi maka kita bergerak dan minta media massa bisa memberitakan ini di publik. Sehingga pemerintah juga berpikir. Karena apa? Karena apa? Pejabat-pejabat yang sekarang kan itu tahun 2013. Jadi mungkin sudah bergantian pejabat-pejabat. Peminggi kepala ketaksaan negeri, kepala pengadilan kedua pengadilan negeri, mungkin sudah tiga kali. Jadi ini yang harus diketahui oleh pejabat-pejabat yang ada sekarang, bahwa ada korban jembat ganti. Dulu awalnya dia tercatat 8.700, sekarang sudah banyak meninggal. Kalau dia pun tidak bisa bergabung, bukan pada asosiasi kami, KMJ yang sudah bergabung 6 kelompok ya, dulu pun sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kalau memangnya tidak terjalisasi akan melakukan aksi atau seperti unjuk rasa atau apa? Itulah. Jadi aksi itu yang kita harus lakukan. Mumpung kita masih ada waktu. Kita di cekat begini, Pak. Last choice adalah demo. Yang apa siapa, Pak? Namanya Tumpal Situ Nura. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.